sama Pak KC udah selesai ya? Udah gak ada lagi yang harus di ini ya? ya kalau Pak KC kan udah inkrah ya ini 2025 harusnya bisa ngajuin ini ya, pembebasan bersyarat ya hmm shalom, shalom, ngoras shalom Pak Perianto Zamasih waduh ini baru ketemu lagi nih Pak bagaimana kabarnya di tahun baru? puji Tuhan, kabar baik Pak Perianto gimana kabarnya? baik kah? oh puji Tuhan baik kita dinias tanpa kekurangan suatu apapun lagi tanganin apa untuk saat ini? banyak pak banyak ya? banyak ya? banyak, gak bisa sebut satu-satu banyak banget betul ya, betul ya yang kemarin-kemarin yang paling terakhir yang mungkin kita sudah pernah bahas yang masih belum selesai apa aja? yang pernah kita bahas-bahas yang sampai sekarang kasusnya belum selesai apa aja itu? belum selesai waduh udah lupa saya banyak banget pak sama Pak KC udah selesai ya? udah gak ada lagi yang harus di ini ya? ya kalau Pak KC kan udah udah inkrah ya? ini 2025 harusnya bisa ngajuin ini ya pembebasan bersyarat ya? hmm iya Pak KC paling terakhir dijatuhi hukuman itu kalau gak salah udah udah kembali naik ya? ke delapan tahun ya pak ya? atau bagaimana? kasasinya delapan tahun delapan tahun ya? waduh ngeri-ngeri juga ya? hehehe ini live di youtube atau live di tiktok nih? bagaimana pak? ini live di youtube juga? oh enggak kebetulan kan di aduh gak bisa karena kalau misalnya dua pakai perangkat gak bisa pak karena saya kan pakai data ini bukan wifi, bukan indohom iya jadi ya terpaksa hanya bisa di satu perangkat aja tapi masih suka ini? masih suka buat konten di youtube? iya tapi jarang live karena itu sulit sekali signalnya berarti sekarang Pak Pirento gak ini? gak live di youtube lagi? hanya bikin video aja di youtube? betul karena signal itu loh yang yang membuat jarang live begitu pak iya tapi tapi kata teman-teman sih kalau live di tiktok ini lumayan bagus ya apa namanya lancarnya kata-kata saya kalau misalnya di youtube katanya agak tersendak-sendak begitu gak jelas putus-putus subscribernya banyakkan di itu ya banyakkan di youtube ya iya dong ini kan baru berapa hari aja ini baru 6 hari baru-baru seminggulah hari ini nah ini ambanya di shalom shalom ambanya Pak Effendi Usman shalom bang Martin shalom ibu Uti shalom hormat bang Fendi apa kabar? kabar baik abangku waduh abang semakin dipakai Tuhan luar biasa ya iya dong iya bangga sekali bangga sekali saya aduh aduh lagi di tempatnya bang Fendi apa bang Martin? lagi di tempat biasa deket rumah oh enggak bang enggak enggak kita udah pindah udah di Bogor udah di Bogor iya iya kapan atur waktu ketemu ya bang abang sibuk terus ya boleh boleh nanti tanggal 7 saya ke Bogor ada sidang belain adi Armando tanggal 7 bulan bulan besok bulan besok iya Februari oke nanti abang kabarin kabarin ya iya nanti ya aku saya DM nomor WA saya ya ke abang ya oh ganti udah ganti udah udah ganti boleh boleh ini diburu terus soalnya ini orang-orang sibuk semua ini Pak Effendi sama Pak Martin juga orang-orang sibuk ini luar biasa haleluya kalau Pak Effendi kemarin kita di Bandung bang oh hambanya Pastor Rianto sama si sehat selalu ya saya izin turun ya soalnya nih lagi di warung kita lagi ngopi siap saya ngerti saya ngerti oke makasih tiap pagi salam kenal bang Martin halo ibu apa kabar salam kenal memberkati ya memberkati gak salam kenal lagi oke abangku salam semuanya pastor ini bu uti yang mana ini dia Oh ya 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 sehat-sehat butyaknya Pak efendi makasih ibu ya berkata apa kabar baik Pak Martin terima kasih berkat-berkatnya doa dukungannya terima kasih selalu Tuhan Yes memberkati kita semua menamin gimana kondisi kesehatan butik ya menuju-menuju sedikit lagi tahapannya selesai setelah itu kan nanti di evaluasi semua tapi tadi pagi tadi pagi saya ada ada suara yang mengatakan kamu itu sebetulnya udah sembuh gitu jadi saya nih sakit sebetulnya akibat kemo Pak aduh parah banget eh sakitnya saya itu karena kemo kemo itu kan bikin orang lemes saya baru selesai kemo sekarang saya sedang diradiasi sedikit lagi saya selesai Pak semua ya apa gitu itu akan berhasil semuanya pengobatan itu pengobatan terhasil pasti berhasil Tuhan Yes sudah bilang pasti berhasil berhasil Iya terima kasih Pak Martin luar biasa bantuannya dana-dananya doanya banyak banget terima kasih ya iya 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 selalu dua putih iya ini dipakai Tuhan ya untuk Hai saya udah kangen banget udah kangen banget saya turun di jemaatnya apa ke dengan tudingan penyesatan dari orang-orang sesat ya hehehe hehehe kangen banget saya saya kan majelis baru aja diangkat belum sempat saya bertunggah sudah sakit Oh gitu ya Bu ya Iya di YouTube saya ada kangen banget pengen talibas-libas itu biarin aja kemarin saya di saya di itu Pak Martin saya pakai di lapor lapor Pak saya ada pantau Bu di Metro Jakarta saya ada pantau ya lebih murid itu apaan emang kaga ada apa-apa orang kita lagi duduk itu kan orang saya lagi duduk kita lagi dialo itu emangnya buku cok saya kalau mereka mau macem-macem saya cuma nanya itu surah berapa mana bukunya tunjukkan sosoknya gitu kan itu masuk delik-delik apa sih saya melanggar hukum apa ketika lagi duduk-duduk senggol-senggol apakah itu masuk dalam kategori menista menginjak-ninjak segala macem mana itu video aslinya orang mereka yang ini mereka yang harus kasih tau kasih dulu dong tapi sih saya berdoa saya berdoa Pak Tuhan Tuhan saya nggak mau berurusan lah sama yang begini-ginian lah diamin aja Tuhan buat semuanya menjadi reda eh bener Pak reda aja ya begitu ya ya reda aja ya Pak saya nggak mau saya bilang saya nggak mau dihukum untuk 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 hal yang tidak saya lakukan dan saya tidak mau dipermalukan saya mau Tuhan dimuliakan lewat badan saya tubuh saya saya nggak mau saya bilang udah diem aja ya udah biarkan aja Pak reda jangan dianggit jangan diungkit-ungkit nantipun kalau misalnya dipanggil ya saya minta-minta bukti itu mana itu surah berapa itu mereka nggak bisa buktikan orang bukunnya jawabnya bukan begitu yang pertama itu bukan itu bukan yang dituduhkan mereka itu bukan Alquran yang kedua ibu tidak menginjak ibu sedang duduk lagi duduk kebetulan kena jempol iya itu aja jawabannya iya lagi pula yang 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 dituduhnya yang bisa disebut-sebut surah berapa nggak nggak iya iya lagi pula yang yang digambarin mereka menginjak itu karena mereka yang ribut eh lu udah ngejek Alquran lho saya kebingungan Hah saya bacakan di komen-komen ngejek Alquran Alquran dan yang marah ya kaget saya ya keinjek bener itu buku eh langsung di screenshot dasar bukan sangat-sangat bukan keinjek ke senggol itu harus diganggar ke senggol mana lagi kan itu kan harus ada niat ya Pak niat kalau nggak ada niat nggak sengaja gitu emang ada deliknya Pak enggak makanya maksudnya gini ya kalau 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 orang lawan mereka ini nggak ada urusan kayak gitu tanpa bu delik-delik segala macem kalau mereka mau buat kadang-kadang bisa dibuat-buat emang susah ya kita harus bijak masalahnya saya dari dulu dokter di Facebook jadi saya udah kebur on-cam orang-orang udah tahu ya udah bukan kalau ibu menampilkan slide gitu nggak usah on-cam itu bukan on-cam saya lupa matiin eh saya taulah udah tua lagi sambil ngomong saya lupa matiin saya mau masukkan gedung-gedung nanti iya iya Pak ya Pak ya baik-baik selamat menjalankan tugas ambanya iya selamat iya 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 amin amin saya juga doakan supaya kita semua diberkati ya dalam pelayanannya amin 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 am